Sebagai bentuk apresiasinya terhadap para penggemar yang masih setia mendukungnya hingga saat ini, kemarin artis cilik yang kini telah tumbuh besar, Umay Shahab, menggelar sebuah acara buka puasa bersama di kawasan Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, tidak hanya diisi dengan acara buka bersama, tetapi juga diselingi permainan ataupun hanya sekedar mengobrol santai agar lebih dekat dengan para penggemar yang disebutnya sebagai My Start. Lalu seperti apa keseruan Umay dan fans? Check this out. Halo good people, ketemu lagi sama saya Umay Shahab. Sekarang lagi ada di lokasi buka bersama, bersama siapa? My Start. Memang ini girl band, menyebutin segini doang, kan yang lain ada juga tuh. Yang lain, ini pada habis makan, habis pada buka puasa, kita lagi seru-seruan bareng. Acara ini memang bukan kali pertama digelar. Umay bahkan selalu menyempatkan waktunya dan menjadikan acara buka puasa seperti ini menjadi sebuah agenda rutin yang harus dilakukannya dengan fans. Lantas, butuh waktu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan acara ini? Sudah mempersiapkan dah lama, jadi kayak Umay diajakin mau ada buku bersama My Start bareng-bareng. Oh enggak, mau aja lah, kenapa enggak? Apalagi kan momen setahun sekali kan, Ramadan, dan buka puasa bersama. Jadi ya, why not? Pas senapannya sih, satu bulan. Satu bulan dari tanggal 10 Mei udah ngadain pendaftaran, terus sama kayak pembayarannya gitu. Kayak saya alas ya? Iya. Berada di antara beberapa penggemar yang mayoritas merupakan perempuan, apakah Umay tidak pernah merasa risih dengan keadaan tersebut? Risi enggak sih, gue enggak pernah risih siapapun. Kan, gue mau cowok, mau cewek. Maksudnya lebih, kadang-kadang lebih risih kalau misalkan yang pakai jilbak, minta foto kam, minta foto peluk. Yang lebih risih. Kenapa kan pakai jilbak, masa minta foto peluk? Iya. Iya. Oke, good people, terima kasih udah nemenin buka puasa Umay sama Maistar. Jangan bosan-bosan kalau ada kita. Iya enggak? Iya. Iya, dan terima kasih. Dadah, selamat menaikan imbada puasa. Sub indo by broth3rmax